Halo Trader Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cloud Club Indonesia di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis capot pen lagi yaitu mengenai Triangle Analisa Forex menggunakan Triangle atau Symmetrical Triangle Oke Hai apa yang dimaksud dengan Triangle sebenarnya Triangle merupakan pola kelanjutan harga Atau kita biasa sebut dengan continuation harga atau kelanjutan harga yang terjadi akibat fluktuasi harga yang semakin lama semakin mengecil ini menunjukkan bahwa sedang terjadi pengumpulan kekuatan antara buyers dan sellers seperti itu yang dimaksud dengan Triangle merupakan yang termasuk kedalam continuation harga yang terjadi akibat eh sama halnya dengan konsolidasi Hai konsolidasi harga antara pembeli dan penjual Hai Triangle ada tiga macam yang pertama Hai Symmetrical Triangle Hai Symmetrical Triangle Hai Symmetrical Triangle Hai yang kedua Ascending Hai di kesempatan kali ini kita akan bahas yang nomor satu yaitu Symmetrical Triangle Hai ada dua jenis Symmetrical Triangle Hai ada dua jenis Hai yang pertama Hai bulis Hai Triangle Hai dan yang kedua Hai yang kedua Hai yang kedua beris bentuk lencat daripada bulis Triangle Hai seperti ini Hai Hai harga bergerak dari bawah terlebih dahulu Hai kemudian dia turun kemudian dia naik lagi Hai kemudian dia turun lagi Hai naik lagi Hai naik lagi Hai naik lagi Hai naik lagi reject turun lagi kemudian dia melanjutkan kenaikan hai 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 yang dinamakan simetrik kemudian dia hai 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 ini yang disebut dengan bulis Hai Triangle Hai Triangle Hai Nah di sini dikursor yang saya tunjukkan ini buyer dan seller sedang mengumpulkan kekuatan kalau dia break atas berarti buyers pembeli mulai menguasai pasaran dan harga akan naik sedangkan beris Triangle itu seperti ini harga bergerak dari Hai atas dari atas dari uptrend kemudian dia turun kebawah Hai kemudian dia reject naik Hai kemudian dia turun lagi Hai dia turun lagi cuma tidak mampu break support hijab lagi dan kemudian dia drop ataupun turun yang disebut dengan triangel gitu yang ini hai 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 nih sini dikursor yang saya tunjukkan ini kalau bulis beris dia mampu break resistant kita entry by disini Hai kita entry by disini oke kalau beris ketika dia break support maka kita entry sell disini oke jarak take profitnya kita boleh mengukur jarak dari sini ke sini itu jarak tp-nya juga sama oke ini jarak back profit tp-nya ya Hai tp-sama dengan jarak yang ini oke kalau ring dari sini ke sini 200 pips iya ini break kita entry by tak profitnya 200 pips ini juga sama yang beris yang harus kita ukur dari sini ke sini jaraknya berapa pips kemudian take profit kita juga dari sini ke sini disesuaikan dengan ini oke kalau dia semisal 300 pips disini juga take profitnya 300 pips jadi seperti itu untuk konfirmasi harga yang perlu kita lakukan adalah menunggu satu candlestick bullish disini yang mampu close di atas harga atau di atas resisten di atas konsolidasi harga oke sedangkan di bearish triangle yang harus kita lakukan adalah kita tunggu satu konfirmasi candlestick bearish yang mampu close di bawah konsolidasi harga jadi seperti itu ya teman-teman jangan terburu-buru untuk melakukan entry kita tunggu validitas daripada candlestick kalau dia break baru kita entry jadi seperti itu stop loss jika mau tipis bisa boleh ditaruh stop loss disini stop loss disini ini stop loss kita dan ini stop loss kita oke ini stop loss disini stop loss kita atau kalau bearish disini di resisten yang sebelum ada candlestick yang break high ataupun break low jadi stop loss kita tipis stop loss kita di bawah support kalau di bullies support terakhir kalau di bearish kita cari resisten terakhir jadi seperti itu teman-teman cara trading atau analisa forex menggunakan symmetrical triangle jika ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar di bawah dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan like komen dan share dan jangan lupa subscribe channel forex club indonesia di forex club indonesia juga ada trading plan setiap minggunya jadi itu sengaja dibuat agar teman-teman mempunyai plan trading setiap minggu selamat berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati